Ruang bawah tanah yang terdapat di rumah mewah di Cicayalengka, Kabupaten Bandung, kembali diperiksa polisi. Ruangan seluas 40 meter persegi yang berada tepat di bawah kolam renang dengan akses masuk melalui pintu kecil yang ditutup gazebo. Di ruangan kotor dan pengap inilah pengoprosan miras dilakukan. Nampak sisa barang bukti berupa jaringan alkohol dan metanol, serta botol miras oprosan berserakan. Petugas membawa Samsudin Simbolon, bos besar miras oprosan, beserta istri Ham Siamani. Setelah ditangkap polis Bandung pada Rabu Dinihari di perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Selain menangkap bos besar, kepolisian juga mengawankan dua orang tersangka lain yang turut mengedarkan miras oprosan maut. Sedang kita dalam ini kan baru ketangkap tadi malam. Sisanya berapa bang? Sisanya berapa ya? Sisa kita ada tiga pengopros belum sama dua. Dua yang apa? Dua agen, lima ya. Yang empat ini siapanya tadi? Sobistri sama yang belanya? Bersama HJS, bersama HW. Sebelumnya, Senin pekan lalu, 44 orang warga Cicalengka yang mayoritas anak muda tewas-usai menenggak miras yang diproduksi di lokasi tersebut. Para tersangka dikenakan pasal 204 KUHP dengan hukuman maksimal seumur hidup. Adi Rianto melaporkan untuk NET.